Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu pergeseran kestimbangan Sistem yang berada dalam kestimbangan akan selalu berusaha untuk mempertahankan kestimbangannya Dengan demikian, apabila terjadi aksi, maka sistem akan mengalami pergeseran agar kestimbangannya tercapai kembali Faktor-faktor yang mempengaruhi kestimbangan itu, yang pertama ada konsentrasi Jadi di sini konsentrasi ditambah, maka kestimbangan akan bergeser dari Z itu sendiri Nah kemudian jika konsentrasi Z dikurangi, maka kestimbangan akan bergeser ke Z itu Jadi contohnya di sini ada A plus B menjadi C Jika konsentrasinya A ditambah, maka kestimbangan akan bergeser dari Z itu menuju C Kemudian sebaliknya, jika konsentrasi A dikurangi, maka kestimbangan akan bergeser ke Z itu sendiri Jadi akan bergeser ke kiri Paham ya adik-adik ya Kemudian untuk perubahan suhu Jika suhu dinaikkan, maka kestimbangan akan bergeser ke arah endoterem Nah di sini ciri-cirinya endoterem itu adalah delta H-nya positif Kemudian sebaliknya, jika suhu diturunkan Kestimbangan akan bergeser ke arah exoterem atau delta H-nya negatif Nah contohnya di sini A plus B menjadi C Delta H-nya kakak buat ini reaksi endoterem ya Jadi delta H-nya positif Jika suhu dinaikkan, maka kestimbangan akan bergeser ke arah endoterem Yaitu yang delta H-nya positif Maka jika suhu naik, maka kestimbangan akan bergeser ke kanan ya adik-adik ya Karena yang ke kanan itu adalah reaksi endoteremnya Jadi reaksi akan bergeser ke kanan Kemudian sebaliknya, jika suhu diturunkan Maka kestimbangan akan bergeser ke sebelah kiri Atau ke reaksinya yang exoterem Oke, seperti itu adik-adik ya Jadi kakak ulangi Di sini kan ada reaksi arah panah bolak-balik Jadi kalau ke kanan di sini delta H-nya positif Maka reaksi ke kanannya itu adalah reaksi endoterem Kemudian sebaliknya, reaksi ke kirinya itu adalah reaksi exoterem Ini reaksi endoterem, reaksi ke kanannya Oke, paham ya adik-adik ya Oke, sekarang kakak contohkan lagi Misalkan A plus B menjadi C Di sini delta H-nya negatif Nah, kemudian kakak misalkan di sini Jika pada sistem ini diberi perlakuan suhunya diturunkan Maka reaksi kestimbangannya akan bergeser ke arah mana? Nah, di sini Jika suhu diturunkan, maka kestimbangan akan bergeser ke arah exoterem Nah, arah exoteremnya mana? Yang ke kanan ya Jadi di sini, kita tuliskan dulu biar adik-adik tidak bingung Arah ke kanannya itu adalah exoterem Sebaliknya, arah ke kirinya adalah endoterem Maka jika diberi perlakuan suhunya diturunkan Maka akan kestimbangan akan bergeser ke arah yang exoterem atau ke kanan Seperti itu ya adik-adik ya Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga yaitu volume Jika volume diperbesar, maka kestimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar Contohnya di sini Sama reaksinya A plus B menjadi C Nah, di sini jika volumenya diperbesar Maka kestimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar Jadi, yang di sebelah kiri jumlah koefisien reaksinya kan 2 ya 1 ditambah 1 Kemudian yang di sebelah kanan jumlah koefisien reaksinya 1 Nah, jadi jika diberi perlakuan volume diperbesar Maka kestimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang besar Yaitu ke A plus B Maka kestimbangan akan bergeser ke kiri Kemudian, misalkan jika volume diperkecil Maka kestimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil Yaitu ke kanan Itu ya adik-adik ya Untuk faktor ini, kakak beri jembatan keledai Focil-mocil Nah, ini yang perlu adik-adik ingat saja Satu aja, jadi tidak perlu semuanya dihafal Focil-mocil Jadi, jika volume diperkecil Maka kestimbangan akan bergeser ke arah Mol yang lebih kecil atau koefisien lebih kecil Nah, kemudian untuk yang volume diperbesar ini tidak perlu dihafalkan Karena berlaku kebalikannya Jika volume diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar Oke Kemudian sekarang ke tekanan Jadi, tekanan itu berbanding terbalik dengan volume P sama dengan super V Jika tekanan diperbesar, maka Kestimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil Nah, kebalikannya sama volume ya Kemudian sebaliknya, jika tekanan diperkecil Maka kestimbangan akan bergeser ke arah Jumlah koefisien yang lebih besar Nah, ini kebalikannya juga Nah, oke, jadi aplikasinya sama ya Yang dilihat adalah koefisien reaksinya Jumlah koefisien yang di depan zat ini ya Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal Di sini ada contoh soal UM-UGM tahun 2010 Pada reaksi N2O4 menjadi 2NO2 Ini adalah merupakan reaksi endotermis Pernyataan yang benar terkait reaksi tersebut adalah Nah, di sini kita diminta untuk menganalisis Manakah pernyataan yang benar Dari keempat pernyataan ini mengenai reaksi endotermis ini Oke Sekarang kita analisis satu-satu Jadi di sini Reaksi endotermis itu memiliki delta H yang positif Oke, kita tuliskan saja di sini ya Biar tidak bingung N2O4 menjadi 2NO2 delta H-nya positif Nah, oke, kita analisis satu-satu Pernyataan pertama Penambahan N2O4 akan menyebabkan kestimbangan bergeser ke kanan Nah, di sini ada perlakuan perubahan konsentrasi Jadi, jika konsentrasinya N2O4 ditambah Maka, bagaimana? Kestimbangan akan bergeser ke arah yang sebaliknya Maka, reaksi akan bergeser ke kanan Jadi, yang di sini reaksinya akan bergeser ke kanan Betul ya, adik-adik ya? Yang pertama Berarti, yang pernyataan pertama benar Kemudian, pernyataan kedua Jika tekanan sistem diturunkan Maka, kestimbangan bergeser ke kanan Tekanan tadi gimana? Berbanding terbalik sama volume Kalau yang tadi Vocil Mocil Jadi, jika volume diperkecil Maka, akan bergeser ke koefisien atau mol yang lebih kecil Kalau di sini, jika tekanan sistem diturunkan Nah, jadi P kecil Maka, kestimbangan akan bergeser ke kanan Berarti, kalau yang P Ini akan bergeser ke mol yang besar Nah, oke Jadi, di sini kita hitung jumlah koefisien reaksinya Yang di sebelah kiri Sama yang jumlah koefisien reaksi yang di sebelah kanan Di sini, yang di sebelah kiri 1 Dan yang di sebelah kanan 2 Jika tekanan diturunkan Maka, kestimbangan akan bergeser ke mana? Ke mol yang lebih besar ya Jadi, kestimbangan akan bergeser ke kanan Maka, pernyataan yang kedua benar Ini P diturunkan Nah, seperti ini Akan bergeser ke mol yang besar Atau koefisien yang lebih besar Kemudian, pernyataan yang ketiga Kenaikan temperatur menyebabkan jumlah NO2 pada kestimbangan meningkat Jadi, jika suhu dinaikkan T naik Maka, reaksi akan bergeser ke reaksi yang endoterem Nah, ini reaksinya apa? Ini reaksinya delta-nya positif Maka, yang reaksi ke kanan itu endoterem Kemudian, reaksi ke kirinya adalah exoterem Jadi, jika suhu dinaikkan Maka, reaksi akan bergeser ke arah kanan Sehingga NO2-nya akan bertambah atau meningkat Jadi, pernyataan ketiga ini benar Kemudian, pernyataan yang keempat Penambahan katalis ke dalam sistem Tidak mempengaruhi jumlah NO2 pada kestimbangan Benar ya Jadi, katalis ini hanya mempercepat keadaan kestimbangan Nah, karena pernyataan 1, 2, 3, 4 ini benar Maka, jawabannya adalah yang E Oke, seperti itu ya adik-adik ya Materi kestimbangan ini Jadi, ini adalah konsep-konsepnya Yang harus kalian kuasai Untuk materi kestimbangan Nah, kemudian untuk menguji atau mengasah Kemampuan kalian sudah sampai mana Maka, setelah ini kalian harus Mengerjakan latihan-latihan soalnya ya Jangan lupa like, share dan subscribe